Engkau lah ala kasihnya memancarkan sekena pintanya beri kami semangat untuk melayani Salam jumpa dan salam Vincentian Sobat-sobatku Vincentian yang terkasih Hari ini kita merenungkan bacaan Injil dari Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan 7 Sebelumnya mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sobat-sobat Vincentian yang terkasih Pada bacaan Injil hari ini Yesus mengajak para murid atau kita untuk bersikap waspada terhadap raki Yaitu kemunafikan kaum farisi Mengapa? Karena kita tahu bahwa raki itu sifatnya menyebar Mempengaruhi, menularkan Selain itu kita juga tahu Bahwa sikap kaum farisi itu munafik Tidak ada kejujuran dan suka pura-pura Baik Tapi sebenarnya penuh dengan kepalsuan Atau topeng Karena ada maksud-maksud yang tersembunyi Gengsi Angkuh Sombong Kenikmatan Kenyamanan Dan pengakuan diri Atau sebagainya Mereka suka mengorbankan orang lain Demi mencari kepuasan diri Dan pengakuan diri Lalu bagaimanakah dengan kita? Sobat-sobatku Vincentian yang terkasih Hendaknya kita tampil apa adanya Kita tidak memerlukan hal-hal yang menutupi Membuat kita menjadi palsu semuanya Dan untuk hal ini sangat dibutuhkan sikap kerendahan hati Dan kesederhanaan Santo Vincentius Apollo berkata Allah memberi kepada saya penghargaan begitu besar terhadap kesederhanaan Sampai saya menyebutnya Injilku Saya sungguh senang dan bersemangat untuk mengatakan segala sesuatu apa adanya Hal ini dimaksudkan bahwa Allah telah memberikan anugerah penghargaan pada kita Terhadap kesederhanaan yang kita miliki yang dapat menjadi kabar sukacita Sehingga kita dengan senang hati Tetap menghidupinya dalam hidup kita sehari-hari Tanpa kepura-puraan maupun polesan Dengan demikian kita berusaha untuk mengalahkan sikap sombong Angku dan sebagainya yang selalu menggoda kita Santo Vincentius juga mengatakan Seperti orang melarikan diri dari api Demikian pula kita harus lari dengan perasaan dari perasaan yang muncul Karena sanjungan-sanjungan dan dari sikap angkuh Dan Vincentius juga mengatakan Bila Allah melakukan karya besar melalui kita Janganlah kita menyombongkan diri Maupun merasa berpuas diri Malah sebaliknya Kita harus semakin merendahkan diri Dan memandang diri sebagai alat hina yang berkenan Dipergunakan oleh Allah Sobat-sobatku Vincentian yang terkasih Kita sadar Untuk melakukan semuanya itu Tentu sangat tidak mudah Tapi marilah kita persembahkan kembali semuanya Pada rahmat Allah Dan biarkanlah rahmat Allah sendiri yang bekerja Kita tidak perlu takut Cemas khawatir Karena Allah sendiri juga mengatakan Dalam ayat yang ke-6 sampai dengan 7 Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit Sungguh pun demikian Tidak seekor pun Daripadanya yang dilupakan Allah Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya Karena itu jangan takut Karena kamu lebih berharga Daripada banyak burung pipit Demikian pula Bapak kita Santo Vincentius Apollo Juga berpesan pada kita Kita harus pasrah kepada Tuhan Dalam segala tindakannya Dan siap menerima segala kemungkinan Biarkanlah Tuhan berkarya Dia akan menyelesaikannya Segalanya tanpa kita ikut memikirkannya Hal ini dimaksudkan bahwa kita bekerja Sesuai kemampuan yang dianugerahkan Tuhan Kepada kita Kemudian Bapak kita Vincentius juga mengatakan Jangan sampai Anda mengambil kembali Apa yang sudah Anda berikan kepada Allah Relakanlah diri Anda untuk dibimbing Dan pasti Anda akan dituntun oleh Allah sendiri Nah Sobat-sobat Vincentian yang terkasih Mulai sekarang Mari Kita bersama-sama menyakini Dan menguatkan satu dengan yang lain Bahwa kita semua berharga di mata Tuhan Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita Tuhan akan selalu memberikan berkat dan anugerahnya Pada kita semua Untuk dapat berjuang hidup baik Tanpa adanya topeng kepalsuan Ataupun ketakutan Untuk melawan hal-hal yang tidak baik Yang dapat menghambat relasi kita dengan Tuhan Sobatku yang terkasih Mari sebelum kita mengakhiri renungan ini Kita bersatu dalam doa Tuhan yang baik Terima kasih atas sabdamu Yang boleh kami renungkan pada hari ini Bantulah kami ya Tuhan Untuk dapat bersikap jujur dan terbuka Akan rahmatmu Dengan apa adanya Sehingga kami dapat menyadari dan mengimani Bahwa kami lebih berharga Daripada banyak burung pipit Serta kami dapat mempercayakan seluruhnya Hanya kepadamu Tuhan dan juru selamat kami Amin Santo Vincensius Dan Santa Luisa Dan para kudus keluarga Vincensian Doakanlah kami Dalam nama Bapak Dan putra dan roh kudus Amin Aku diutuk Untuk mengasihimu Bapak Dan juga untuk membuatmu Dikasihi manusia Terima kasih telah menonton